Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di episode kali ini kita sedikit beda lagi, karena biasanya kita ngebahas tentang tips dan trik mancing, ataupun mungkin hal-hal tentang mancing, tapi kali ini kita bakal ngebahas secara spesifik destinasi mancing favorit di Indonesia. Tentunya bagi khususnya teman-teman yang mengembari mancing di laut, destinasi mancing itu yang paling umum, yang sangat kuat, bisa memberikan sensasi beda itu, yang agak sedikit jauh kita harus main-main ke Indonesia Timur. Makanya di episode kelas mancing kali ini saya kasih judul Surga Mancing Papua. Karena di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, bincang-bincang ringan dengan teman-teman angler dari Papua, khususnya wilayah Sorok. Biasanya kita berpikir, bisa gak sih kita mancing ke Papua, pahal tiket pesawatnya, belum sewa kapalnya, ternyata gak seperti itu. Hasil ngobrol-ngobrol saya dengan teman-teman di sana, ternyata mancing di Papua tuh pahalnya itu mungkin kalau kita di Jawa, itu adalah tiket pesawatnya ke sana. Tapi ketika kita udah sampai sana, terus ya menjalin hubungan dengan teman-teman komunitas di sana, biaya mancingnya bisa lapih murah. Penasaran kan? Gimana caranya bisa mancing murah di Papua? Makanya kita gak pakai lama, kita langsung ajak ngobrol teman-teman dari Sorok, Papua. Ada Om Jalva Pancing atau Om Alip bersama Om Hari Osino. Oke deh, segera nih, kita ajak masuk mereka nih. Oke. Waduh, mana ya? Oke, dah. Sebagai tambahan juga buat teman-teman, seperti biasa. Oh iya, kali ini spesial lagi. Beda banget dengan teman-teman, dengan pelas mancing yang selalu-lalu. Biasanya kita kasih cuma buat teman-teman yang pertanyaannya keren dan komennya keren, itu kita kasih dua jersey untuk dua pemenang. Di episode kali ini, kita bakal cari empat pemenang dengan hadiah yang berbeda. Dua pemenang yang beruntung bakal mendapatkan jersey dari Duraking, dan dua pemenang beruntung yang lain akan mendapatkan benang terbaru dari Duraking, yang foto aja ada di belakang saya. Duraking QQ, masing-masing 300 peta. Makanya, silahkan komen dan bertanya sekeren-kerennya. Karena nanti admin Duraking bakal memilih pertanyaan dan komen terbaik. Apa kabar, Om Hari? Ya, baik Pak, hari ini. Sehat ya. Nah, kita sama ya. Saya ngertiin hari, kalau saya R-nya satu, kalau Om Hari R-nya dua ya. Sehat ya di sana ya? Iya, sehat Pak. Om Malib? Sehat Om Malib? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, pertama-tama, saya pengen membuka acara ini dengan video-video dari aktivitas teman-teman mancing di Sorong. Ini salah satu bukti, kalau mancing di Sorong itu ternyata bisa sangat murah ketika kita memang berkomunikasi dengan baik bersama teman-teman komunikasi di sana ya. Kita tonton dulu bentar ya, kita tonton dulu bentar ya. Nah, ini mancing di Papua nih. Wih, gampang banget strike-nya ya. Wah, kakali disebut langsung. Bagus ya. Oke, jadi sebagai informasi, kita stop dulu ya. Sebagai informasi, video yang barusan itu bisa teman-teman nikmati di channel mancingnya Ngapak Mancing. Itu sahabat-sahabat kita di Sorong. Ngapak Angler, Pak. Ngapak Anglers ya. Makanya buka YouTube, klik Ngapak Angler. Angler Sorong. Di sana, Ngapak Angler Sorong ya. Iya. Oke, dan di video tadi kelihatan banget kan. Biasanya mungkin kita, bayangan kita kalau kita mancing di Papua itu pakai perahu yang gede, mehal, finisi, atau kapal-kapal mancing mahal. Ternyata masih ada pilihan pakai kapal-kapal. Kapal yang kayak tadi itu disebutnya apa, Mari? Johnson. Johnson, ya. Ada nama lain gitu kan, misalnya. Keting-ting itu bukan, ya? Bukan. Itu sepertinya kapal Johnson, ya? Iya. Biasanya di SPK itu, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan pertama nih, buat Om Alif dulu deh. Om Alif, oh udah puluhan orang di air nonton, ya. Komen juga banyak. Sabar, sabar, sabar. Pertanyaan pasti dijawab semua. Om Alif, sebenarnya benar nggak sih kalau mancing di Papua itu mahal? Kalau mahal, saya rasa nggak. Nah, jadi gini. Ada beberapa trip yang kelasnya itu berbagai macam. Ada yang dari mulai bawah, menengah, atas. Jadi kita bisa milih pilihannya. Walaupun itu mancingnya beberapa tackle, beberapa teknis gitu. Jadi kalau misalkan mancing dekat-dekat itu nggak mahal. Karena bensin juga BBM paling habis 10 liter. Kalau mancing agak jauh ya paling sekitar 30-35. Rata-rata budget itu standar lah, sekitar 100-200. Kecuali kalau kita mungkin agak lebih ini kapal besar gitu. Yang agak lebih tenang untuk khususnya musim ombak. Itu yang paling standar 400-500. Tapi kalau ya ingin yang agak murah meriah tapi dengan sensasi yang mantap ya. Paling kita pakai kapal yang tadi seperti di video itu. Apal Johnson ya? Ya, standar lah. Oke. Budgetnya sedikit. Jadi murah itu sebenarnya karena spotnya dekat atau mungkin ada alasan lain? Yang pertama jelas spotnya nggak terlalu jauh. Nah iyalah, jangan di nggak bisa dibandingin dengan kita yang di Bandung ini. Apalagi saya tinggal di Bandung nggak punya lantung. Karena untuk wilayah di sini, ini bukan Papua ya, tapi Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat. Secara keseluruhan Papua lah. Gitu ya. Ya. Jadi ibaratnya itu kalau mau ke laut itu hanya tinggal lihat sudah sampai laut gitu. Jadi tinggal kita milih spot. Mau spot jauh, bisa. Spot dekat bisa. Istilahnya gini. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing spot gitu. Nah, bisa sedikit tambahin cerita tuh kekurangan dan kelebihannya gitu, Om Mali. Jadi gini, kalau untuk spot, kalau di sini kebanyakan kan ada yang mungkin perjalanan daratnya jauh, tapi lautnya dekat itu kalau untuk wilayah seorang, biasa orang sebut di Makbon, Sawka. Makbon. Itu dari laut nggak jauh. Cuman perjalanan darat agak lumayan. Bagi kita yang tinggal kabupaten atau kota, mungkin butuh perjalanan sekitar satu jam lah. Untuk perjalanan ke lautnya. Satu jam jauh. Saya ke laut tiga jam setengah paling dekat. Gimana? Nggak gitu. Jadi karena biasanya saya ke darat hanya butuh waktu lima menit. Lima menit. Sudah sampai muara. Sampai muara. Sudah sampai trawalah. Dari spot bancing itu? Pikannya ada? Nggak, maksudnya gini. Dari rumah ke lokasi perahu itu lima menit. Dari perjalanan perahu itu yang agak jauh. Dia membutuhkan waktu sekitar satu sampai satu tengah jam lah. Oke. Sekarang saya ke Om Hari. Om Hari. Ya mungkin sesuai dengan video yang saya tertunjukkan itu mungkin kita bakal sedikit fokus ke spot-spot mancing yang berbasis di laut ya. Ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman penggemar mancing freshwater. Nanti ada surga mancing Papua versi freshwater di edisi berikut ya. Yang sekarang ini kita fokus buat mancing di laut dulu ya. Oke. Oke. Om Hari. Biasanya di laut-laut sekitar sorong dan yang-yang-yang itu teknik mancing yang umum yang dipakai sama teman-teman itu apa aja sih saat ini? Di sini ada tiga Pak. Batom facing satu. Batom facing ya. Batom facing ya. Batom facing sama casting. Sama casting. Ya. Casting mungkin ini bagian popping termasuk casting apa gimana? Ya. Ya casting sendiri, popping sendiri. Kalau popping-nya kan jarang Pak. Memang ada sih. Cuma jarang di sini. Yang paling populer saat ini? Sekarang ini jigging sama casting Pak. Castingnya lebih spesifik ke casting standar atau mungkin ikut-ikutan ultralight-ultralightan kayak gitu? Ultralight. Ultralight cukup populer juga ya di sana ya? Iya Pak. Iya. Umumnya casting di sana, jigging nih. Karena jujur ya saya agak lebih suka jigging dibanding teknik mancing lain kalau lagi di laut. Iya Pak. Kedalaman berapa sih kalau yang deket-deket murah-murah kayak di sana gitu? Dan jenis ikannya apa aja Om Ari? Kalau jenis ikannya sih, kalau yang deket ini matbon Pak. Kalau dari lautnya. Itu mungkin dari darat ke lautnya itu tempatnya jigging itu sekarang 300 meter lah itu sudah dapat. Nanti 100 meter, 150 itu dapat. Kedalaman ya ya? Iya kedalaman. Itu dari darat cuma 300 meter? Iya. Dari daratnya. Itu biasanya perjalanan dari tempat naik perahu ke spot terdekat itu berapa lama? Itu 15 menit Pak. Kalau enggak 10 menit aja. Sedih dah deketnya. Berdalam. Sedih dah deketnya asli. Jenis ikannya apa aja itu Om? Jenis ikannya di sana Doktut. Ini rubi, mata bungsang, kerapu. Kalau ikan target favorit Om Ari sendiri apa nih? Rubi Pak. Rubi ya? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Jangan-jangan gara-gara dijual harganya mahal nih. Itu lagi Pak. Itu juga. Enggak bener perjalanan saya bilang? Iya Pak. Termasuk lah. Termasuk ya? Enggak sih. Keluarga banyak yang suka ikan itu Pak. Istri, mertua itu sukanya rubi. Om Ari di antara tiga teknik yang Om Ari sebut tadi ada popping, gigi, casting, khususnya casting, utara lain. Paling sering menjalani teknik yang mana Om Ari? Kalau saya dua biasanya Pak. Saya gigi sama casting Pak. Gigi sama casting ya? Iya. Oke. Sekarang saya pengen ke Om Ali dulu nih. Om Ali, kalau tadi kan Om Ari bilang dia lebih suka casting sama gigi. Mungkin Om Ali sedikit berbeda? Kalau dari saya sendiri, ya enggak beda jauh. Karena di sini spotnya paling banyak seperti itu. Untuk menempuh spot popping itu yang kita agak susah mencari tempat. Ada tempat-tempat banyak, cuman kan kita nyari persentasenya dapat ikan itu yang agak sulit. Jadi tadi saya tambahkan sedikit untuk wilayah Sorong sini sebenarnya ada tiga jenis mancing. Kalau yang dibagi itu ada lag, medium. Hanya jenis, bukan aturan. Istilahnya tiga jenis. Kalau aturan di Sorong, tidak kayaknya enggak ada aturan mancing. Mancing dimana-mana enggak ada aturan. Enggak ada aturan. Standar ada, aturan enggak ada. Lanjut, lanjut. Untuk saat ini kan lagi dominan banyak ke larinya rata-rata ke jiking. Teman-teman juga lari ke jiking. Kecuali nanti cuaca agak buruk, baru lari ke casting. Karena casting tempatnya enggak perlu jauh. Paling lima menit, sepuluh menit, sudah sampai tujuan. Dari perahu lari sepuluh lima belas menit, sudah sampai tujuan untuk casting. Ini benar-benar bikin saya stres. Sudah kebanyak yang di sana. Terakhir saya ke Papua, ke Sorong mungkin berapa tahun yang lalu? Dua. Dua tahun yang lalu, kayak saya terakhir mancing di sana. Dan memang sih, buat kita yang tinggal di Jawa, main-main ke Papua tuh, mancing memang, akhirnya ya, speakless gitu. Nggak bisa berkata apa-apa orang mancing. Jalan di dermaga, lihat ke bawah, cumi banyak. Ikan banyak. Stres banget lah. Bener-bener. Pengen jadi orang sana, nggak ada yang gajinya. Sebenarnya kalau ada yang tawar kerjaan di sana, gaji jauh banyak, kayaknya saya pindah ini. Om Mali, ada sebuah stigma nih, ada sebuah stigma, kalau di Papua, mancing itu, ikannya masih besar-besar. Saya jadi penasaran. Om Mali kan, mengelola toko pancing juga ya. Sedikit probosnya nih, nanti kalau main ke Sorong, mau mancing, mampir dulu ke Jawa Fisik. Maksud saya seperti ini. Apakah ketika kita mancing di Sorong, bareng-bareng komunitas Sorong, harus pakai peralatan yang memang gede-gede, itu PS 10, PS 12, seperti itu, atau gimana standar-standar peralatan yang digunakan, sesuai dengan teknik ya, Om Mali? Jadi, kalau di sini, kita mau mancing, yang pertama, kita lihat dulu spotnya. Spotnya, rencananya ke arah mana ini? gitu. Rata-rata di sini, versinya orang pun beda-beda. Jadi, ngejik mulai dari kedalaman 200 sampai 400 meter pun, ada yang mulai dari PE 2 sampai PE 6. Jadi, punya variasi masing-masing. PE 6, biasanya orang yang kebanyakan, pemula, pengen mancing, ikut ngejik, takut putus. Tapi kalau sudah... Cari aman. Cari aman, ya? Cari aman. Cari aman, Pak. Tapi kalau sudah memang pemain, itu umumnya rata-rata PE 3, 4, standar. Dua. Dua setengah. Dua setengah, ya? Iya. Itu untuk di kedalaman 200 sampai 400, bahkan bisa sampai lebih. Kalau masalah peralatan, itu nggak harus mahal. Yang penting, kita bisa cara memainkannya saja. Cara memainkannya. Joran juga seperti itu. Real juga seperti itu. Masing-masing punya kelebihan, lah. Oke. Sekarang saya ke Om Hari. Om Hari. Tadi kan bilangnya, kalau ketengah senangnya jigging, ya? Dibanding bottom atau mungkin popping, gitu ya. Kalau set yang biasa digunakan oleh Om Hari sendiri sekarang di ukuran berapa? Dari ukuran joran, pedang, ukuran real? Kalau saya pakai real, ada bawah 5.000, Pak. 5.000 sama 6.500. 5.000 sama 6.500. Standar standar mana nih? Standarnya Shimano atau standarnya Daiwa? Karena beda di ukurannya. Standarnya ini, pen, Pak. Pen. Saya pakai slammer. Oke. belum, Pak. Kalau, Pak. Ya, ya. Kalau PE, saya pakai PE yang 5.000 itu, R5.000 saya pakai PE 2.500. PE 2.500. Ya, kalau yang 6.500 saya pakai PE 4, Pak. PE 4. Cukup, tuh. Berarti PE 4 itu dianggap dirasa cukup, ya? Cukup, Pak. Sementara rekor pribadi Om Hari berapa sih sekarang? Saya pernah kasih naik itu tracer pernah, Pak. Sekarang hampir 30 kilo. Hampir 30 kilo. Wow. Pakai PE berapa itu? Ya, pakai jurang kelas berapa itu? Kalau jurangnya jurang 4.600, Pak. 4.600, ya? Iya, PE-nya keempat. Pasti lama itu fight-nya, ya? Enggak sih. Cuma mungkin setaran 45 menit, lah. 45 menit lama, Om. Itu kalau zaman kita sekolah itu satu mata pelajaran itu 45 menit di gurung depan kelas, gitu, kan? Oke. Pertanyaan ini, nih, sebelum kita menyapa yang nonton, Om Ali, kalau Om Ali sendiri rekor pribadi mancing di sekitar Sorong atau sekitar Papua, berapa? Berapa gede, Om? Dan jenis ikatnya apa? Kalau saya sih masih belum ada yang gede sekali, cuman rekor UL saja. Rekor UL? Mungkin, deh. Mungkin, tapi saya nggak bilang rekor mungkin hanya menu saya terbesar untuk teman-teman itu Barakuda sekitar 18 kilo tackle-nya Joran 14-lip rail series 1000 PS 18 kilo, Om. Iya. Ada videonya nggak, Om? Ada di itu channel YouTube tadi. Ada di channel YouTube tadi? Iya. Itu yang mancing belakang rumah. Mancing belakang rumah itu? Iya. Berdasarkan kan, teman-teman kan? Kita tonton dulu sebentar. Kita tonton dulu sebentar. Saya berdasarkan nih. Oke. Sebentar, saya cari dulu videonya nih. Mancing di belakang rumah ya judulnya. Saya yang part 2. Spot classnya? Kalau part 1 itu masih 4-5 kiloan. Tapi kalau part 2. Saya udah dapet nih. Saya udah dapet. Kita coba share videonya. Pakai UL naikin Barakuda 18 kilo. Ini ya, Mali ya. Oh, itu lihat. Yang di depan ya. Iya. Kita cepetin deh. Nah, ini Om. Video yang ini kan? Itu baru Mubara sekitar 16 kilo itu. Tapi udah pake jarak UL kan ini? Itu UL 1.4 lip. UL 1.4 lip. Gede banget. Berarti di ujung video nih ya. Di ujungnya ya. Yang pake apa? Iya. Itu yang kalau yang itu Mubara 16 kilo. Mubara juga 16 kilo. Yang ini Om? Bukan? Nah, itu. Itu karena saya capek digantiin sama temen. Gak. Padahal ajak-ajak saya saya yang gantiin. Kayak itu sudah strek terus dari awal. Jadi tenaganya agak berkurang. Eh, ini perahunya beda ya? Kalau yang tadi Johnson ini kayaknya lebih besar dong? Enggak. Sama saja. Ini disini rata-rata standar itu ya 8-9 meter lah. Wih, ngeri ya. Main-main. Jadi main-main UL di wilayah Papua khususnya Sorong ternyata sangat beresiko. Karena ternyata ya UL kan pada dasarnya kita kreatif untuk ikan yang sekelas UL juga. Ternyata disana bisa dapat monster. Karena spot ini gauh gak Om? Dari rumah Om? Perjalanan paling satu jam. Satu jam perjalanan. Satu jam ya? Kedalaman berapa Om? Ini sekitar 40-50 meter. Wih, 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 wih. Kita cepetin lagi ya. Kita berdasarkan pengen lihat ikannya nih. Wah. Nah, kayaknya bentar lagi naik nih. Wah, udah mulai naik nih. Nih. Nih, 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 nih. Ay, segeri banget. Ini sih udah bener-bener adrenalin banget nih. Waduh. Buat teman-teman jangan lupa nih sekalian mampir ke channel Ngapak Angler Sorong. Tapi gak ada sorongnya. Oh, Ngapak Angler aja ya. Tapi isinya itu apa, aktivitas pancing teman-teman khususnya komunitas Angler Sorong. Nah, nah, nah. Kelihatan tuh. Sadis. Pakai UL dapet ikan segede gitu saya gak yakin sih ya. Walaupun saya pakai benang sensation 0,6 pakai joran sensation kelas 4 lid. Kebetulan di Raja Ampat waktu itu taikin dogi cuma 8 kilo tapi tapi ini 18 kilo ya. keren banget. Karena itu saya timbang waktu sampai darat karena lip gripnya gak hanya mampu 15 kilo saja. Di darat itu fix 18 kilo ya? Mantap. Oke, teman-teman mungkin ini ya bisa bisa kelihatan banget di video barusan bahwa potensi mancing potensi mancing di sorong ternyata segila ini. Bahkan dengan bisa mendapatkan sensasi ultralight mendapatkan monster. Lihat. Aduh, keren-keren. Oke, Om Ali, Om Hari kita coba sapa dulu teman-teman sekarang nih. Aduh, aduh, udah hampir 50 komentar lagi aja nih. Kita coba baca satu-satu ya. Mungkin ada pertanyaan yang keren. Karena setiap pertanyaan yang keren itu pasti ada reward ya. Setiap komen yang keren itu ada reward ya. Saya ulangi lagi di episode kali ini Duraki sudah menyediakan dua jersey untuk pertanyaan atau komen keren dan dua 600 meter masing-masing 300 meter benang QQ yang fotonya dari belakang saya. Belum lama nih keluarnya nih. Mungkin banyak bakal-bakal muncunya disorong duluan nih. Bocoran aja. Oke. Ada Om Gading Tenik dari Pasaman Barat. Apa kabar? Ada Om Deli. Ada Om Dansevan. Ada Sanes Sanes No Popodo. Susah banget sih Om. Ngasih nama di Facebook. Om Pelalawan Roper. Apa kabar? Ada Om Buncas. Ada Agung Starfishing. Nah, ini ada langsung ada pertanyaan nih dari Om Pelalawan Roper. Khususnya mancing disorong bisa kolektif nggak mohon imponya. Mungkin bisa kolektif disini tuh ketika suatu saat Om Pelalawan Roper mancing disana bisa nggak misalnya join trip bareng teman-teman ya share lah bagi-bagi biaya seperti itu memungkinkan nggak Om? Om Hari. Iya. Bisa juga Pak. Selama waktunya pas ya ketika teman-teman emang punya trip juga. ya kalau kalau saya sendiri bebas ya Pak karena saya kerjanya kan kerja sendiri. Tapi kalau untuk Mas Ali ini kan pegawai. Kita lihat waktu. Lihat waktu ya. Jadi intinya Om Pelalawan Roper teman-teman komunitas Eglit disorong itu sangat terbuka kalau misalnya mau teman-teman mau mampir ke sana mancing bareng ya sharing bareng juga gitu kan ya layaknya kita mancing kemana-mana ya persaudara nantar memancing kita bisa sharing-sharing lah itu udah dijawab ya mau Om Hari ya. Kita lihat lagi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Om Patur Rafa Oelsop Subang hadir terima kasih Om Patur Hadi terima kasih Hadi ada Yoni Permana Kardiman Widagdo Deddy Nur Rahman Om Deddy Abrut Nanang Pije Nah dari Om Peri Prayudi Spot mancingnya jauh-jauh gak tuh dari sorong tahun lalu ke Raja Empat dapat mata beloh gampang banget apalagi Cumi melimpah tapi dekat kewayang Nah mungkin ini sedikit bisa dijawab dulu nih Om Ali dari sorong ke wayang jauh gak? Kalau dekat kewayang jauh itu wajahnya bukan masuk sorong lagi Oh beda ya itu udah memang Raja Empat ya Itu pun sudah di ujung di ujungnya Raja Empat lagi Nah kita yang bilang tadi ke Makoi sebenarnya itu sudah masuk wilayah Raja Empat cuman agak dekat dari sorong Kalau wayang itu perkiraan itu jaraknya sekitar 200 kilo lah 200 kilo? Berarti perjalanan perahu tetap pakai Johnson tadi itu? Semalementara ini kalau saya belum pernah ke sana karena terlalu jauh Om Hari mungkin? Kalau saya juga belum Om kemarin cuma rencana ke sana ada halangan Jadi biasanya mungkin dari sorong tetap terbang dulu ke Raja Empat atau pakai jalan tidak perlu pakai Johnson kemarin rencananya Jadi gini kita gak perlu lari ke sana pun tempat spot-spot yang lebih dekat masih banyak Masih banyak ngapain jauh-jauh sampai sana ya Oke Om Ferry jadi kalau main-main ke sorong ketemu Om Hari sama Om Ali ngapain jauh-jauh ke wayang yang dekat dari sorong aja spot-nya masih banyak Nah ini dari pertanyaan dari pelalaman roper ini lagi nih ini buat kayaknya yang menjawab harus pemancing yang benar-benar namanya sama kayak saya Om Hari target spesies mancing di sorong apa aja yang menjadi primadona Om Hari kalau primadona disini amberjack pak sama ruby sama ruby ya iya kalau dokter disini kurang sih ada cuma kurang gak kayak ini ruby kalau ruby kayak melimpah masih disini waduh ruby melimpah oke ternyata teman-teman di sorong target primadonya primadonanya adalah amberjack dan ruby ya om ya kita ke bawah lagi ada om Jer Kaster ini kasih pertanyaannya pertanyaan pertama yang pasti banyak ditanyakan sama orang-orang keunggulan benar QQ X9 yang baru sama Duraking X9 yang lama apa waduh om Jer ini gak bahas dulu spot di Papua jangan dulu ngebahas tentang QQ ini sabar sabar bisa PM saya nanti saya jawabnya PM nanti saya jawabnya ini kan kelas bancing berbagi teknik bancing apa aja yang umumnya digudakan di sorong tadi udah sempet kita bahas ada teknik jigging ada juga teknik casting di beberapa tempat bisa juga teknik popping tapi umumnya teman-teman disana kebanyakan jigging ya om Mari ya oke dari Om Puji Laksana mungkin pertanyaannya sama ya dengan om pelawan oper disana ya udah dijawab apa minimum spek tackle yang digunakan mungkin ini perlu-perlu pengulangan nih perlu pengulangan Om Mari ada gak spek minimum tackle yang digunakan berdasarkan teknik bancing spek minimum minimum disini sih teman-teman banyak Pak masih pakai ini pioner ada ya maksudnya spek itu misalnya joran kelas berapa lips minimal untuk pening jigging benang ukuran berapa gitu kalau buat saya sendiri kalau itu tergantung kedalaman Pak kalau saya di 100-200 itu saya pakai PE 2,5 realnya 5.000 terus kalau masalah joran itu PE 2,4 Pak 2,4 ya iya minimum standar kapan di situasi seperti apa Om Hari memutuskan menggunakan PE lebih besar dari 2,4 eh dari PE 2,5 tadi itu kalau saya sudah di kedalaman 400an Pak 300 lebih sampai 400 itu saya baru pakai PE 4 PE 4 ya berarti ukuran realnya harus gede ya karena minimal mungkin si real harus bisa menampung minimal 500-600 500-600 minimum ya iya oke aduh banyak banget nih yang komen sabar-sabar ya kita harus ini teman-teman yang tanya kita coba kasih informasi sejelas-jelasnya kira-kira target apa yang paling sulit di Papua Barat karena di Papua kan dikenal surga ikannya melimpah nah target paling sulit di Papua katanya pertanyaan dari Om Peri Prajudi Om Ali yang jawab kalau target paling sulit itu sebenarnya gini kalau target kita meredakan yang gampang saja yang ikannya enak dan melimpah sebenarnya itu kita punya target tapi kalau sulit itu banyak yang tak terduga jadi gini ibaratnya kita macing baru satu kali turin itu sudah putus overland ada overlap PE habis kita gak tahu ikannya apa di bawah land out tapi yang jelas paling sulit disini rata-rata kalau ikan sejenis ikan itu doktun itu agak sulit apalagi karena pas tabrak lari disini itu tabrak lari tabrak lari itu sampai saat ini kayaknya belum ada yang kasih naik kalau yang namanya tabrak lari walaupun PE-nya sampai 800 meter jadi tabrak lari ini gimana-gimana namanya tabrak lari itu lur jik itu belum sampai bawah itu sudah ditarik gitu belum sempat ngocok jadi ikannya kan menghadap larinya bisa bebas lari bergerak beda kalau pas ikan ngocok itu ikannya kan menghadap kita jadi dia mau lari agak sulit itu kemungkinan tetap bisa naik tapi kalau pas tabrak lari seperti itu agak susah jarang sekali naik ya karena mungkin selain ukurannya besar juga ruang gerak ikan terlalu bebas belum ada setahu saya belum ada yang namanya tabrak paling naik om hari kira-kira menurut om hari target apa yang paling sulit didapat di daerah Sorong dan Papua berdasarkan pengalaman om hari yellowfin pak kalau buat untuk ngecek yellowfin itu nah yellowfin ya iya saya baru dapat satu kali sih kalau yang lain kayaknya gak tahu sudah pernah dapat belum yang sering itu dokter itu masih ada satu dua tapi kalau yellowfin itu jarang kayaknya waktu duluan saya ya dapat yellowfin di Papua ya asik namanya rejeki pak namanya rejeki ya tapi kecil loh cuma 6 kilo baby yellowfin mungkin lebih cepat ya ada om jenny pertama yoni permanan saya pernah tonton video salah satu angler yang om baraholic dia berdua casting barahmundi di Papua sana satu orang pakai top water satu orang lor sungking dalam satu jam berdua dapat sekor barahmundi mungkin karena alam disana yang masih sangat terjaga jadi habitat ikannya sangat konsel seandainya kita yang tinggal di Jawa bisa menjaga alam dan ekosistem yang ada di dalamnya mungkin bisa juga spot-spot orang di Jawa sini sebagus di Papua sepakat sekali om jenny ya itu itu pentingnya kesadaran kita sebagai pemancing mencoba mempertahankan ekosistem spot ya walaupun agak berat sih kalau bisa aja kita berharap muara-muara di Jawa untuk sama seperti di Papua sana tapi dengan semangat bersama ya kenapa kita gak berjuang untuk itu Abdul Rifai apa kabar Kadir om apa pernah boncos mancing casting atau jigging di Papua sana ya ini pertajaan keren deh om balik pernah gak mancing disana boncos gak dapat ikat sama sekali kalau boncos sih pernah tapi istilah boncos disini lain misalkan targetnya paling gak naik 10 ekor cuma naik 2 ekor atau 3 ekor itu sudah boncos kategorinya boncos ya kategori boncos tapi kalau gak narik ikan sama sekali kayaknya belum pernah tapi saya tetep bilang bahasa disini sih istilahnya target misalkan bawa pulang 5 kilo cuma bawa 1 kilo ibaratnya itu sudah boncos standarnya seperti itu bagi kita pemancing jawa statement itu menyebalkan karena kalau kita mancing ikan segede-gede aja udah seneng banget omari pernah boncos sementara belum mbak sementara belum iya jadi bisa disebut kalau teman-teman dari Jawa atau dari seluruh Indonesia atau dari seluruh dunia mancing ke Papua ke Laut Papua Sorong dan sekitarnya sampai boncos itu keterlaluan banget gitu iya cuma bahasanya jangan boncos mbak ikan paling sedikit itu apa saja gitu kalau untuk tidak dapat ikan kayaknya kemungkinan sangat persentasenya sangat minim sekali minim mesti dapat ikan kalau disini pak tapi kalau disini kan kalau dapat misalkan 1-2 ekor itu dibilang boncos kalau disini sebal banget dengernya saya coba kalau ke Papua tuh ya bisa naik kereta kayaknya gak lama habis juga ikan di Papua bener gak oke kita lihat lagi komen-komen yang lain oh ini ada dari San Idola nih tingkat konsumsi ikan di Papua termasuk tinggi apa gimana sih mungkin pertanyaannya lebih saya bantu lebih clear lagi apakah orang-orang orang sana itu senang makan ikan iya pak kalau disini mayoritas ikan itu nomor 1 pak khususnya di wilayah Sorong ya iya wilayah Sorong iya rata-rata makanya ikan semua hari-hari itu kalau masyarakat sini pak oke berarti ada kemungkinan dong seringkali atau mungkin terjadi ketika hasil mancing itu bisa dimonetisasi dalam tanda kutip saya lebih kasar lagi dijual untuk ganti bensin seperti itu gak wari iya iya kadang-kadang pak kadang-kadang apa tiap pancing ini yang lu rapan melayan bercanda bercanda teman-teman sih kadang-kadang begitu karena kita tuker uang trip itulah gantinya uang trip makanya kita masih ada sista buat makan di rumah sama keluarga pakar-pakar itu bagi saya itu bukan sesuatu yang kayak gimana karena memang pada dasarnya di sana satu ikan masih melimpah dan kita harus selalu ingat basically memancing itu memang mencari makanan jadi ya sah-sah aja ya mungkin saya tambahkan sedikit lagi biasanya yang seperti itu itu melampaui target melampaui target ya jadi freezer freezer di rumah tidak muat itu makanya sebagian dijual biasanya seperti itu kalau saya lebih cenderung bagi-bagi gitu kalau saya nanti ada umur mungkin yang punya kesempatan tinggal di sorong saya bakal beli freezer sekecil mungkin jadi ada alasan buat dijual terus oke jadi masih banyak di pertanyaan berikutnya deh dari Om Bubu Nanyakan Papua terkenal dengan Sorga Jamancing ikan berlimpah spot indah tantangan yang paling sulit dihadapi saat mancing di Papua apa sih nah ini tantangan tersulit ketika teman-teman mancing di Papua Om Hari mungkin bisa coba jawab cuaca cuaca ya iya cuaca bisa lebih lebih jelas lagi jawabannya iya kayak contohnya tiba-tiba cuaca berubah badai datang begitu Pak di sini sangat gampang berubah ya cuaca di sana iya Pak jadi kita mancing itu kita harus memang apa namanya ini jaga jaga lihat-lihat cuaca masalahnya kadang-kadang ini kan tiba-tiba posisinya panas baru berapa menit itu aja sudah gelap begitu badai datang kendalanya yang di situ sudah badai itu yang terberat terberat ya Om Ali mungkin punya jawaban yang berbeda atau mau menambahkan itu kalau untuk sistem cuaca untuk berangkat mancing tapi kalau untuk kita mancing cari ikan yang tersulit itu waktu kita mungkin masuk di daerah muara kalau untuk wilayah laut pas kita hadapi di bawah itu banyak sekali barakuda nah itu mancing susah pasti kita selalu nyetor oh nyajin nyajin ya itu yang kayaknya mau mancing pengen mancing tapi malas gak mau kasih turun karena takut diajar barakuda ya sebenarnya gak takut tapi terlalu over mungkin baru kasih turun putus kasih turun putus begitu terus kalau putus di ujung gak lah tapi putusnya kadang di atas iya sih jadi penggunaan neckline atau wire pun kadang gak membantu ya kalau ikannya nyampernya di atas oke ya itu tuh om bubung tuh udah cukup dijawab ya pertama cuaca kedua kalau lagi mancing terlalu banyak predator yang tidak diharapkan saya kasih catatan predator yang tidak diharapkan karena kan ya kita harus jujur di Indonesia barakuda kan bukan ikan yang sebenarnya enak sih cuman kayaknya kalau bagi pemancing yang khususnya di laut apalagi di Papua yang ikan ikan lainnya masih melimpah mungkin barakuda belum menjadi target kalau saya disini dapat barakuda udah senang kalau disini dibilangnya hama itu Pak barakuda kalau saya sendiri kalau casting lihat spot barakuda menisah menjauh walaupun ikannya sudah loncat-loncat nungguni umpan tapi mending menjauh aja ya mending menjauh aja oke kita lanjut ke komen yang lain Om Asep Harifdin apa kabar Om Mons Arsid ada Kardiman Widagdo spot Indonesia Timur emang luar biasa ada Om Obuncas tanya dong cara membedakan PE buat jigging popping atau casting sebenarnya mungkin sedikit saya bantu jawab dari segi produksi karakternya yang mungkin sedikit berbeda ya tapi mumpung kita punya narasumber yang memang punya spot jigging dan popping yang dekat-dekat kita coba tanya ke Om Ali dulu deh Om Ali perbedaan PE buat jigging popping dan casting itu harus seperti apa sih? nah kalau kita mau pakai PE itu yang pertama kita lihat lurnya kita mau pakai lur berapa ini terus habis itu kedua spot-spot itu mempengaruhi sama-sama kita mau jalan ke muara beda spot itu PE harus ganti ukuran ya contoh spot di sini ada namanya muara-muara kan banyak untuk wilayah Segun itu PE kalau bisa PE 6 ke atas nanti kalau sudah lari ke tempat lagi sebagian itu ada yang pakai harus 8 ke atas gitu nanti kalau muara yang dekat-dekat sini karena mungkin ikannya sudah agak berkurang itu pakai PE 3 4 sudah cukup kita yang pertama tentukan lur sama spot lur bisa sama spot beda PE harus ganti oke Om Hari mungkin punya pendapat yang beda kalau itu buat apa ya Pak tadi jenis-jenis PE jenis PE bukan mungkin karakter PE karakter PE misalnya untuk popping dengan buat jigging dan buat casting atau mungkin buat popping dan jigging kalau saya sendiri itu kan cuttingan kalau saya casting biasanya pakai yang ada teflonya kalau yang buat jigging biasa cuttingan biasa cuttingan biasa mungkin saya juga coba bantu jawab pada dasarnya mungkin bukan lebih kepada pemilihan ukuran ketika kita mancing popping dimana dibutuhkan kondisi drug yang cukup kuat bahkan mati yang mungkin yang pasti ukurannya lebih besar tambah juga mungkin memiliki kekuatan impact strength yang lebih kuat kalau kita jawab ini bakal terlalu panjang makanya kalau penasaran PM aja saya tadi kita diskusi-diskusi tentang perbedaan kebutuhan karakter bancing jigging casting dan popping oke pertanyaan berikutnya ada Om Luka Deni hadir ah ya kamu mah hadir mulu Om Patur Rafa Welsops spot Papua mantap saya pernah casting di daerah Monokwari Papua Barat tepatnya di Pulau Lemon sampai Pulau Iman Sinam targetnya Giti Kecil sama Kerapu wah ditunggu lagi tuh sama teman-teman di Monokwari sekarang Om Patur Papua fishing nombol dikit ah nombol doang Om salam salam kenal dari Angler Kaimana Om Bintang Tamu ada tuh teman-teman dari Kaimana salam kenal balik om nah ini ada adik masih dari Papua fishing kapan-kapan Om Bintang Tamu ya mungkin Om Ali sama Om Mari kolaborasi dengan Angler Kaimana jadi mungkin ya Om Ali sama Om Mari ditunggu keadidannya buat banjik bareng di Kaimana nanti dedikuswara ini penjahat sorong ini saya tahu yang namanya dedikuswara ini penjahat di sorong apa kabar dedikuswara asis anak kos produsennya nih apakah ada spot somasi di sorong Om Ali banyak Pak kalau spot somasi di sini Pak di Muara tentunya ya Muara Muara oke cuman karena di sini kita lagi bahas pancing di laut gak bakal kita terusin yang pasti ada Om ada spot somasi di sorong Wawan Hermawan Bangka Belitung hadir apa kabar sahabat-sahabat di Bangka dan di Belitung Om Tony Supianto sukses duraking aduh ya cuman aja ya deka tetangga Om Ali hadir wah Om tetangga Om Ali siapa itu deka deka oh oh iya tuh ini juga nih deka juga nih ada tamu dari luar sorong kami siap temani jadi buat teman-teman yang nonton yang mau main main mancing di sorong atau mungkin lagi ada aktivitas kerjaan di sini jangan khawatir mancing aja ke sorong teman-teman di sorong pasti menyambut dan menemani kita mancing Kaisar Rizki Puarada apa kabar Wawan Hermawan mau tanya Om Ari selama beberapa tahun belakang ini semenjak booming banget sport fishing di sorong rating strike-nya cenderung naik atau turun nah ini pertanyaan keren nih Om Wawan Hermawan ini pertanyaannya keren nih jadi pertanyaannya seperti ini Om kan dengan perkembangan saat ini dunia mancing begitu rame lah akhirnya kan banyak nih pemancing itu jadi banyak ya selain yang datang ke Papua juga teman-teman yang tinggal di Papua juga jadi banyak pemancingnya apakah ini mempengaruhi strike rate atau setelah 2 tahun 3 tahun ikan mulai sedikit apa gimana atau memang masih bertahan masih bertahan Pak masih bertahan mungkin bisa dibantu alasannya bisa seperti itu kenapa Om Ari ya kalau potensi strike-nya saya sih standar terus sih Pak malah makin hari makin naik sebenarnya itu karena yang mancingnya makin pinter keren jadi memang pada dasarnya potensinya masih sangat melimpa ya sehingga belum terasa ada penurunan potensi iya belum belum ada Pak mungkin punya pendapat yang berbeda jadi kalau disini dibilang seorang ini tempat jalurnya ikan jadi ikan kalau sudah dia angkut nanti akan datang lagi tempat jalurnya jadi nggak akan habis kalau hanya untuk dipancing kecuali mungkin di bom kalau ada yang itu itu kan merusak karang rumput itu akan berkurang jelas itu wilayah situ akan ikannya hilang tapi kalau hanya untuk mancing nggak akan ada habisnya saat ini apakah perusakan-perusakan illegal fishing lah anggap kita kita sebut kayak mancing pakai ibu pakai gitu marah nggak di daerah seorang sekitar ya kalau dulu marah Pak sekarang sudah agak berkurang karena diperketat penjagaan sama petugas pola air tetap ada tapi sudah agak berkurang tetap ada kalau dulu banyak saya kira juga ini mungkin tugas kita bersama termasuk khususnya engler-engler di seorang untuk memberikan selalu kampanye anti-illegal fishing ini gitu kan sepakat ya mari oke kita ke komen berikutnya Pak De Joko aduh ini guru saya nih untuk keamanan dari OAP bagaimana bisa masuk ke sungai nyari Papua Black Bus aduh mohon maaf Pak De saya kira ini nggak bakal bisa saya jawab sekarang karena untuk surga apa di episode ini saya fokus ke mancing lebih di lautnya dulu tapi di episode berikutnya kita bakal bahas tentang surga mancing Papua versi freshwater dan muara oke ada Om Kaisar Rizki Puarada Mas Hari Osino dan Mas Ali Jalva mancing ajakin kita dong berangkat aja Om Kesada pasti di ajak mancing itu sering Pak sama saya sering berangkat teman itu ya teman ternyata oke banyak banget nih oke nah ini pertanyaan keren nih dari Om Puji Raksana apakah ada mitos atau semacam kepercayaan yang jangan dilakukan saat kita mancing di daerah Sorong gitu gimana Om Ali ada nggak mitos ada ada boleh cerita tetap ada cuman ada beberapa tempat tertentu saja nggak semuanya paling ada beberapa tempat ya kita nggak boleh teriak-teriak gitu bahkan ini hari juga kadang kalau mancing juga kadang nyuguhin jamuan kalau pas masuk ke muara istirahnya jamuan itu kayak sesajang kecil kebijakan lokal tidak ada yang terlalu om Ali mungkin punya mitos-mitos yang bisa di sharing seperti Om Ali tadi bilang kan nggak boleh teriak-teriak gimana kalau kalau saya sih Pak biasanya saya janjiin sama yang punya tempat itu kayak dibilang disini ini tuan tanah saya nggak tahu bahwa saja ini kayak pinang rokok sama ciri itu om Ali ini buka rahasia jangan-jangan itu yang bikin Om hari dapat ikan gede-gede terus hal-hal seperti itu nggak ada di dunia mancing apalagi berkaitan dengan kearifan lokal saya kira itu bukan sesuatu yang bagian dari budaya Indonesia pertanyaan berikutnya oh ini ini pertanyaan keren tapi mungkin saya berharap dijawab cukup bijak apakah mancing di Papua itu sekarang masih rawan atau tidak karena kan mohon maaf berita yang kita baca sering kali ada situasi berita dari Papua yang mungkin agak kita khawatirkan mungkin om Ali sama om hari bisa lebih cerita sebenarnya situasi sebenarnya seperti apa aman untuk mancing aman aman selama kita misalnya illegal fishing kalau untuk mancing sendiri aman om Ali mungkin mau nambahin yang mungkin berkaitan dengan ini juga om misalnya kita di peraliran mana apakah memang harus ya tentunya kita sebagai kamu ya kalau kita dari luar Jawa datang ke sana yang harus menghargai budaya setempat atau mungkin memang ada hal-hal yang minta izin kepada kampung atau bagaimana itu sebagian tempat ada untuk wilayah Sorong itu tidak ada tapi kalau keluar jauh dari Sorong itu ada itu minta izin karena dikhawatirkan kadang mereka di kampung setempat kan mungkin dapat merusak lingkungan sekitar gitu tapi kalau untuk wilayah Sorong sendiri tidak ada hanya wilayah-wilayah tertentu tidak semuanya oke tapi apapun itu ya tetap ketika kita mancing di satu tempat ya dimana bumi bijak disitu lagi dijungjung selalu menghargai tatakrama lokal kearifan lokal dan budaya lokal dengan begitu kita mungkin malah lebih banyak lagi nanti sodara kita berikutnya yang nanya gak berhenti-berhenti sebentar sebentar dijadikan PR aja dulu mau tanya om kalau mancing di Papua target black bus pernah pakai berapa paling besar om Jum mohon maaf ini pertanyaan saya simpan buat episode berikutnya yang bakal ngebahas tentang mancing fresh water dan muara di Papua kali ini kita bakal fokus tentang mancing di laut ayo Pak De Joko Pak De Joko di Sapa tuh sama om Papua Fising aduh banyak banget nih kalau memancing di daerah pedalaman sungai ada izin khusus itu udah dibahasnya tadi di beberapa tempat mungkin perlu ada pendekatan kepada masyarakat setempat ada om Ciong Rian aku boncosan dibalas sama om Deku Suara pakai anak kos semoga strike om promosi nah ini nih dari om Beni Sujana mau tanya dong berapa biaya yang harus dikeluarkan buat mancing casting dan popping di Papua mungkin lebih spesifiknya di daerah Sopo Sorong jadi kira-kira perkiraan biaya nih om jadi rata-rata kalau disini itu kita tentu asam 500 tentukan jaraknya dulu jarak kira-kira habis berapa biayanya istilahnya BBM-nya berapa kita bagi kita bagi jadi nggak terlalu banyak sih ya antara tadi sekitar 100 sampai 200 sudah cukup untuk support orang semakin jauh memang kita hanya tentukan kira-kira supportnya jauh mana beberapa BBM yang kita butuhkan oke mungkin Om Wali mau kasih tambahan iya itu kalau yang Mas Ali tadi bilang itu 100 sampai 200 itu kan itu lihat support Pak itu pakai Johnson kalau misalnya kita sering kalau saya sendiri kan pakai kapal kecil pakai kapal besar itu ya minimal lah 100 sampai 500 begitu 400-500 400 400 sewa kapal besar itu sewa kapal besar ya tapi beda lagi kalau pakai ketinting itu cukup pakai 3 liter BBM bahkan lebih murah lagi ya itu pakai ketinting ada pertanyaan seru nih dari Rudi Pendam masih menunggu murid Badung hadir nah ini persoalan sebenarnya di flyer ketika saya sharing episode mancing ke 13 itu di bawah foto saya itu ada foto aja of Yudi Yudiana murid Badung yang kelas dan karena memang dia Badung di pelajaran kali ini dia kabur jebelin dasar murid Badung kamu Tuhan mohon maaf jadi Yudi Yudiana kontak saya karena ada beberapa kesibukan mendadak akhirnya tidak bisa hadir sebagai salah satu narasumber di kelas mancing episode kali ini tapi yang pasti alasan utapannya karena dia memang murid Badung kacau dah keluar gue lah Pak ya oke serius tapi santai Kalimantan Timur hadir terima kasih Om Serius sudah datang Anggi Prasetya apa kabar Om Pelawan Roper apakah kalau mancing di tempat narasumber apakah perlu membawa live jacket saya kira selama mancing di laut live jacket atau safety procedure itu wajib tidak hanya mancing di Papua aja saya pengen diberi kesempatan 10 kali lagi mancing di Papua dari Garuda mentang-mentang kemarin udah mancing di sana ya ini apa nih nah ini nih ini dari Om Jayim Muhammad dia kalau bertanya biasanya detil selamat malam Om Hari Om Jawa Om Hari malam izin bertanya Om dominan lur seperti apa yang digunakan ketika kita casting di sekitar sorop satu dulu pertanyaannya jawab dulu lur pak lur brand brandnya atau jenisnya brand boleh atau jenisnya boleh oh jenisnya mino pak jenisnya aja ya jenisnya kebanyakan mino ya mino ya mino sama kreng oh mino sama kreng oke selain wow ini pelajarannya panjang nih masih dari Om Jayim Muhammad lurur dari jawab biasanya dalam satu trip itu berapa lama bisa mancing ya terkantung pak jadi gini ada yang kita mancing berangkat pagi pulang sore ada yang berangkat kita mancing yang nginap gitu kalau kita mancing berangkat pagi pulang sore itu ya sekitar 7 jam lah kita mancing atau 6 sampai 7 jam karena berangkatan sisanya perjalanan ya sisanya perjalanan oke tapi kalau menginap ya itu jauh lebih lama bisa sampai di 3 kali lipat lagi wih seru ini nih selain jaket pelampung di badan untuk keselamatan kita apa yang harus kita siapkan sebelum kita mancing di daerah sana oke jadi bicara safety procedure Om biasanya untuk prosedur safety procedure teman-teman di angler teman-teman angler di sorong melakukan standarnya seperti apa kalau disini kita gak pernah jadi misalnya selain standar itu ya kadang ada bawa yang last jacket kadang yang enggak karena kita selalu yang pertama kita lihat itu cuaca cuaca buruk kita harus minggir gak usah ambil resiko cuaca buruk minggir jadi tingkat keamanan yang kita utamakan karena enggak sedikit orang sudah tenggelam wah ngeri ya oke berikutnya Muhammad Purkan Abdul Ajis Pak Mari imagine rubi paling besar berapa kilogram jenis rubi yang apa yang paling banyak disana nah ini ada sesama rubi hunter nih Omari Osino jadi rekor rubinya berapa kilo terus jenis rubi seperti apa Omari dulu deh yang jawab kalau saya sih belum pernah dapat yang besar sekali kalau saya mungkin sekitaran 10 kiloan apa itu pun di luar sorong di sasafor iya sasafor iya ada yang short tail ada yang gimana kalau disini yang banyak itu rubi sniper sama bagong cablah itu juga banyak oh cablah juga banyak om ali oke om ali rekor rubinya kalau saya enggak ada yang besar kalau mantok itu sekitar 6 kilo 6 kilo ya tapi teman-teman yang lain nah kalau secara komunitas mungkin teman-teman om ali teman-teman om mari pernah ada yang naikin rubi paling besar berapa kilo di sana itu sekitar 20 kilo ada pak tapi itu daerah ya daerah raja 4 sana pak daerah raja 4 ya iya rubi bagong itu oke itu udah bisa dijawab semoga puas buat tadi siapa yang nanyain oh Muhammad Furkan Abdul Ajis Pak Antum perlawan oke salam om perlawan roper di Sapa tuh padli lubis aduh banyak masih nah ini keren nih dari om patur apa om di Sorong ada paket wisata mancing gak semisal paket jemput ke bandara tempat menginap makan diantar mancing sampai pulang diantar ke bandara ada gak om ali saya pernah dengar info itu ada yang buka paket mancing selama corona itu ada karena mungkin tamunya kurang tapi kalau rata-rata disini paket mancing itu harus konfirmasi sama teman-teman dulu kalau untuk paket mancing bebas itu kemarin ada yang buka cuman saya lupa itu tapi pada dasarnya ada ya ada walaupun paket mancing begitu memang agak mahal karena dia mencari keuntungan bisnis lah dan itu bukan sesuatu yang negatif itu justru sangat positif selama bisa memberikan service terbaik tapi ada ada omarim mungkin tahu ada paket-paket seperti ini ya ada sih pak cuma ayahnya tadi kurang kurang apa namanya kurang tahu lah namanya siapa cuma pernah pernah lihat aja di facebook ini oke berarti bisa dijawab paket-paket wisata itu ada tapi kalau misalnya pengen mancing bareng teman-teman silahkan aja kontak Om Ali atau Om Ari disini saya tambahkan kalau misalkan paket mancing istilahnya nggak harus perlu jemput ke bandara istilahnya kalau pengen sudah pengen mancing ada orang yang khusus untuk menyewakan perahu dan ngantar mancing ada tapi yang untuk menjemput dari bandara pengenapan menyiapkan hotel itu yang jarang nah ini percaya keren lagi dari Om Jarkaster berapa set tackle yang harus dibawa jika mau mancing di wilayah Sorong jadi terus sekali mancing rata-rata bisa habis jig berapa dan PE-nya berapa intinya ini persiapan persiapan jadi biasanya kalau Om Ali Om Om Mari bawa berapa set joran ketika mancing di sana kalau saya tiga pak tiga ya tiga joran tiga ril tiga joran tiga ril kenapa harus banyak itu masalahnya buat saya pak jaga-jaga disini kan jagain yang tabrak lari tadi itu yang dibilang jadi kalau perketikan line out langsung di tackle aja iya Om Hari tiga Om Ali mungkin tujuh apa dua belas enggak pak kalau saya saya dua sampai tiga cuman bawa PE cadangan lagi bawa PE cadangan ya ya rekor Om Ali berapa biji nya jen metal terbanyak saat satu trik alhamdulillah masih sedikit pak paling 6 kalau enggak 7 6 atau 7 Om Hari berapa lebih dari itu kayaknya pak cukup aja harganya saya berdasarkan pernah sampai 9 pernah tapi itu full tabrak lari semua itu pak bukan di bekal itu kalau tabrak lari iya tabrak lari berarti line out semua ya bukan putus dihajar barakuda atau seperti itu iya putus semua putus line out biasanya kalau di real itu enggak line out sih kalau PE nya masih ada cuma kan saya safety tau misalnya 50 meter sudah drag mati tinggal 50 meter saya drag karena percuma ditungguin pun percuma enggak bakal naik makanya langsung hajar mati aja ya iya disini tadi dari obrolan om hari saya dapet 2 vokabulari baru nih vokabulari masih ada yang belum dijawab itu pak berapa banyak yang dibawa jiknya itu tadi pak oh iya berapa banyak yang dibawa metajiknya ini lebih keren lagi nih berapa banyak om hari saya biasanya bawa itu sekitar 30 lebih pak 30 iya satu pokisnya jik semua kalau om kali ya hampir sama paling enggak 2 box sama tambahan lain lah sekitar hampir 30 kemungkinan besar ini mungkin 10% jikmaker di Indonesia barangnya habis disorong mungkin seperti itu ya kita balik lagi oke om Jarkaster semoga puas ya jawabannya halo Igin Saputra kamu di Bintuni ya ini ada sahabat saya salah satu tim di kelas mancing juga beliau lagi di Bintuni om yang terakhir izin nanya ikan apa yang paling yang sering dan paling enak dikonsumsi saat mancing mungkin pertanyaan seperti ini target ikan apa yang paling dianggap paling enak di Papua om Ali kalau menurut saya sunu sunu krapu ya krapu sunu ini krapu sunu itu agak susah nyarinya tapi kalau secara rasa itu paling enak paling enak kalau rasanya krapu merah merah lodi seperti itu beda itu yang ekornya apa namanya ada tumbul ada tumbul oke berarti kalau ada bintik-bintiknya om Ali krapu sunu sementara kalau om Ali lebih milik ruby snapper iya pak lebih enak ruby snapper menurut om Ali ya masalahnya dises pak dises ya kalau krapu sunu mungkin gak ada yang besar ya iya saya narik sunu mentok paling besar cuma sekitar 2,5 kg itu udah cukup besar lainnya saiznya setengah kilo satu kilo saja susah nyari sunu besar nah ini ada pertanyaan juga dari walai cuma satu om hari asino dan om jawa pancing disorong banyak j3 berapa kilogram yang pernah didapat terima kasih informasinya om hari dulu eksperiasi dengan GT iya pak kalau masalah GT sini masih banyak pak kemana sih aku 10 hari yang lalu itu kasih naik itu 13 lebih pak 13 kilo lebih relatif mudah apa relatif sulit untuk mencari GT di daerah sorong kalau untuk yang paling mudah itu untuk cari mata blok pak malam malam ya kalau mata blok sesama Pak Ali tapi kan bukan GT tapi kalau GT mungkin agak sulit atau gimana kalau GT nya sih agak sulit pak kita ya pernah dapat sih jarang-jarang tapi kalau yang melimpah itu kue mata blok itu kue mata blok om Ali mungkin nah kalau hari kan masihnya di kedalaman mungkin kalau menurut saya GT itu bisa dibilang hampir dibilang melimpah lah banyak karena GT itu gak perlu harus cari kedalaman di 1 meter pun sudah banyak di rep-rep pinggir dari mulai 1 meter sampai berat berat 100 meter itu banyak GT pakai top water ya ya itu sudah melimpah rekor om om Ali GT berapa kilo yang tadi UL itu sekitar 16 kalau untuk UL ah jembelin deh 16 kilo pakai UL asli jembelin banget oke om Ali cuma satu ternyata di daerah sorong GT relatif melimpah sudah banyak ya bahkan di kedalaman kedalaman 1 meter sampai 100 meter masih relatif kalau sesi yang di atas 5 kilo rata-rata di kedalaman 30 sampai 50 kedalaman 30 ke atas kalau ses 5 kilo ke atas rata-rata oke Henry Wijaya untuk untuk pemula yang baru pertama kali mau mancing di Papua di Papua Papua berapa budget untuk backpacker ke sana untuk menginap dan untuk harga dengan target spot muara spot popping spot jigging budget BPJS nya kira-kira berapa bentar saya lihat dan minimal berapa hari waktu yang dihabiskan untuk trip mungkin pertanyaannya seperti ini kalau misalnya teman-teman memang pengen banget mancing ke Papua dengan budget terbatas ada perkiraan ini kalau misalnya pengen pengen punya experience di semua teknik mancing kira-kira butuh berapa hari dan butuh perkiraan biayanya berapa Om Ali kalau semua tackle di sini banyak sekali kalau bisa dispensifikan boleh kalau soalnya tackle UL cash itu banyak ada yang di laut ada yang di muara itu baru teknik casting casting pun banyak nanti di laut sudah ada masuk mikro mikro pun sudah banyak lagi nanti dibagi lagi untuk UL jadi kalau hampir semua digabungkan itu mungkin bisa sekitar hampir di atas 15 jenis yang minimal kali 2 31 bulan maksudnya tadi kalau dia bilang hampir sebetulnya semua jenis kalau maksudnya dispesifikasikan mancing muara mancing laut itu mungkin agak mending terolah satu minggu kalau perkiraan satu minggu kita bisa mantin sekitar 4-5 hari mungkin kalau misalkan badannya fit paling sekitar butuhkan sama penginapannya biayanya 5 juta cukup 5 juta di luar tiket tentunya itu sudah lebih dari cukup mungkin punya tambahan ya sama aja Pak sama aja ternyata murah Om Henry Wijaya kita datang kesana punya bajet sekitar 5 jutaan di luar tiket tentunya bisa bajet seminggu di luar tiket dan hotel sudah termasuk penginapan sudah termasuk penginapan penginapan dan makan dan makan karena penginapan rata-rata paling sekitar 300 sudah ada 390 per hari keren-keren oke Om Henry Wijaya semoga pertanyaannya terjawab oke aduh bajakin kopinya di Papua bentar lagi jam 12 aduh ini mungkin saya gak bakal lama-lama biasanya kita bisa sampai 2 jam 2 jam setengah sampai 3 jam tapi di kelas pancing kali ini bersama teman-teman di Papua saya harus memikirkan istirahat mereka makanya tidak kita mencoba se-efisien mungkin informasi kita gali dari teman-teman narasumber ini nah ini masih dari Om kembali Om Jayah Muhammad izin bertanya lagi Om untuk metajik dominan yang digunakan berapa gram dan minimum berapa maksimum berapa dan apakah ada warna khusus untuk metajik yang digunakan biar cepat mekan ikan yang ini yang jawab om hari kalau saya biasanya lihat kedalaman Pak karena disini terkadang harus kencang kalau yang saya pakai itu 200-500 gram yang sering pakai 200-500 gram warna apakah ada warna khusus yang memang killer banget disana kalau saya sendiri sih suka warna pink kalau warna sih enggak pengaruh sebenarnya Pak disini enggak pengaruh cuman secara pribadi Om Ali pribadi saya sedang warna pink jangan-jangan penggemarnya black pink Om Ali mungkin sedikit berbeda ya hampir sama cuman ada tambahan memang pertama kita harus lihat arus kadang kita mancing kedalaman 40 meter atau 50 meter saja menggunakan jik 200 gram karena terlalu kencangnya arus gitu terus kalau masalah warna itu kalau saya sendiri enggak yang penting fosfornya banyak fosfor utama itu Pak fosfor ya bukan fosfor mungkin GID ya 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 itu utama Pak memang tingkat nyajinya lebih tinggi tapi tingkat strike-nya juga lebih tinggi presentasinya mau siang atau malam sama saja sama siang aja siang atau malam sama saja ya strike-nya ya yang mending siang lah bisa sambil lihat pemandangan ada pertanyaan berikutnya dari Om Anggi Prasetya Om Hari Q Q QX9 bedanya apa ya dengan X9 sebelumnya waduh kayaknya saya harus jawab juga di sedikit yang pasti secara harga lebih friendly buat teman-teman dengan kualitas yang tentunya tetap bertanggung jawab itu dulu deh nanti kalau masih penasaran boleh PM nanti kita diskusi ya chatting-chatting tentang bedanya seperti ini atau mungkin dalam waktu dekat saya akan bikin video khusus perbandingan antara QQ ya jadi maksudnya ini sengaja mungkin saya harus sedikit jelasin sedikit benang ini kita sebut QQ jadi bukan QX9 tapi QQ jadi Duraking QQ gitu kan kalau yang sebelumnya adalah Duraking X9 karena Duraking X9 itu bisa disebut salah satu benang 9X pertama di dunia jadi ya kita langsung claim Duraking X9 tanpa nama yang lain kalau yang ini Duraking QQ jadi buat teman-teman yang suka main kartu mungkin paham lah filosofinya seperti apa oke Om Anggi itu mungkin bisa cukup menjawab nanti kita diskusi lagi pertanyaan berikutnya oke numpang tanya oh dari Om Heri Kurniawan ini numpang tanya om untuk jigging target GT bagus di kedalaman berapa dan apakah ada metal jig yang khusus untuk mencari GT di atas 10 kg Om Hari mungkin bisa berjawab kalau target GT itu dari 30 sampai 100 kalau untuk metal jig relatif tergantung kita sukanya yang mana 30 sampai 100 ya 30 sampai 100 kalau metal jig jadi gak ada metal jig yang secara spesifik memang lebih disukai GT dibanding jenis yang lain iya gak ada gak ada Pak Om Ali mungkin punya jawaban yang berbeda kalau menurut saya sih dia agak lebih bagusnya tentu agak daun kalau untuk GT terus apa namanya kalau misalkan asisnya banyak GT lebih senang itu kalau bulu-bulunya banyak bulu-bulunya banyak iya sistemnya agak daun juga kadang kita turunin belum sampai dasar itu sudah ikan sudah tambah di tengah dia lebih senang seperti itu lihat actionnya lur kalau masa ke dalam antara 30 sampai 100 monster sudah banyak antara 30 dan 100 oke udah sekarang udah jam 10 saya udah gak tengah disana udah jam 12 sebenarnya apa pertanyaan masih banyak bahkan banyak sekali pertanyaan udah ratusan dong pertanyaan komen yang gak mungkin saya jawab semua karena khusus di episode kali ini semua narasumber ada di Sorong Papua dan waktu disana yang mungkin sekarang udah besok udah tanggal dua iya pak kopinya banyakinin kok ada komentar terbaru oh iya satu ini pertanyaan terakhir nih ini pertanyaan terakhir dari Om Merry Kurniawan untuk GT bagusnya menggunakan teknik speed jigging atau slow jigging slow pak kalau untuk GT pak slow jigging om Mari sama sama ya sama slow jigging oke ini pertanyaan terakhir dari saya nih om jadi selain memancing ketika disorong apa yang bisa kita lakukan selah selah waktu memancing om Ali gimana pak coba kalau kita memancing kesorong kan pasti mancing apa sih yang bisa dinikmati disorong selain memancing jangan bilang karaoke om gak paling ketawa pelaku ya oke apa aja om yang bisa dilakukan selain kita memancing disana selain memancing disorong disini wisata juga banyak tempat wisata disorong mall juga ada tapi saya rasa mall itu jauh lebih bagus tapi yang jelas wisata masih bagus makanan khas sorong apa om pak peda jangan sebutin daun bungkus ya om ini orangnya pasti nonton satu temen saya yang punya eksperien dengan daun bungkus itu namanya Dinsaputra nanti lagi sekarang dia lagi dibintuni saya sendiri disini pun gak pernah pakai tapi om hari sejum-sejumnya kayak pembakai ini daun bungkus sejumnya gue gak yakin ini oke intinya sahabat-sahabat Duraking sahabat-sahabat kelas mancing dikaan suatu saat ada waktu ada rejeki teman-teman bisa mancing ke sorong saya jamin teman-teman komunitas angler di sorong bakal menerima teman-teman dengan tangan terbuka mau mancing bareng hayu dan gak usah khawatir pasal biaya tetap sharing tetap bagi-bagi atau ya mungkin kalau bawa ada rejeki lebih kenapa gak juga atau mungkin teman-teman mau menggunakan paket-paket mancing juga yang kasarnya mungkin lebih tertata atau gimana dengan budget lebih bisa tetap juga membubuki teman-teman di sorong atau langsung ke Kang Ali dengan Om Ari ada admin Dura King yang kontak untuk sebagian ucapan terima kasih kita mau kirim oleh-oleh dari Dura King buat Om Hari dan Om Ali tapi ini bukan yang order yang order beda lagi oke terima kasih sahabat-sahabat sampai ketemu kamis depan di kelas pancing tentunya dengan tema-tema yang menarik lagi saya Ari Buwana ada Om Hari Osino ada Om Ali Jawa Picing dari sorong ucapkan terima kasih kita jumpa lagi kamis depan terima kasih ya Sama-sama Pak malam selamat menikmati